Komisi Pemberantasan Korupsi berencana kembali memeriksa Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus terkait kasus dugaan korupsi di Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan RI. KPK sebelumnya sudah memanggil politikus PDIP itu sebagai saksi dalam kasus ini pada jumlah tanggal 28 Juli tahun 2023 lalu. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI lainnya pun sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Permintaan keterangan kepada para saksi dimaksud sangat dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini. Terlebih, KPK saat ini tengah mendalami dugaan aliran uang korupsi pada proyek jalur kereta api tersebut. Yang nantikan pasti didalami lebih lanjut dalam proses persidangan. Fakta-faktanya kemarinkan sudah dikembangkan dua orang sudah ditahankan. Kita lihat ke depan faktanya, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 30 November 2023.